Bertempat di halaman Hotel Emir Lubu Sikaping, Kabupaten Pasaman, anggota DPD Utusan Sumatera Parat Emma Yohanan menyerahkan bantuan untuk beberapa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pasaman. Bantuan tersebut berupa gerobak sebanyak 15 unit. Ini adalah bantuan yang berasal dari sebuah organisasi wanita Minang yang berdomisili di Ibu Kota Jakarta, yaitu organisasi Indo Jalito Jakarta. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Pasaman, yaitu Julius Erita, yang berharap semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima. Ini merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh organisasi perempuan dan penduduk dari Minang yang ada di Jakarta, adiknya Indo Jalito. Jadi Indo Jalito peduli sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial berbagi dengan khususnya masyarakat Sumatera Barat. Pada periode ini, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah memberikan sumbangan untuk UMKM kita berupa gerobak. Ini kita lihat ada gerobaknya kan. Itu 110 gerobak untuk Sumatera Barat. Dan untuk Kabupaten Pasaman kita mendapatkan 15. Mudah-mudahan apa yang diberikan sumbangan dari Indo Jalito ini akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan juga memberikan motivasi, semangat kepada mereka untuk terus bekerja, untuk terus meningkatkan usaha untuk kesejahteraan tentunya. Masyarakat penerima bantuan merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan dinilai sangat berharga di tengah masa pandemi terlebih pasaman baru dilanda bencana. Ungkepan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan ini tanpa terkecuali senator wanita asal Sumatera Barat, Emma Yohana yang selalu hadir bagi masyarakat pasaman selama ini. Gerobak ini nantinya akan menompang usaha yang mereka jalankan saat ini. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Ibu Maywana yang telah memberikan sumbangan Indo Jalito Peduli Jakarta kepada kami di Kabupaten Pasaman. Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan timang terima dengan orang yang bersangkutan langsung di Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan ini atas ada bantuan dari Indo Bajito Peduli Jakarta tadi, mudah-mudahan kami dapat membuatkannya semestimal mungkin.